Intro Halo semuanya, apa kabar? Mereka di ke channel aku, Atlai Puspa Jadi di video kali ini, aku mau Review salah satu produk baru lokal Lokal tuh emang bener-bener suka ngeluarin produk baru di awal tahun Jadi aku juga kayak bingung nih Mau review yang mana dulu, gitu loh Nah jadi disini aku mau review Complexion terbaru dari brand lokal Aku mau reviewnya salah satu cushion terbaru dari Luxe Crime Jadi namanya Second Skin Luminous Cushion Nah kalo misalnya kalian penasaran, keep on watching Nah jadi untuk boxnya itu kayak gini Dia lumayan agak besar untuk bagian box Terus pas kalian buka Itu kalian udah dapet case-nya Case cushion dan cushion-nya Tapi di box segede ini, kalian gak dapet refill-nya Ini dia case cushion-nya Aku suka banget sih sama warna Sama gambar yang ada di cushion Luxe Crime Luxe Crime itu sama kayak powder-nya Sebenernya aku kasih tau ke kalian Nah ini untuk cushion Luxe Crime dan ini untuk powder-nya Luxe Crime Jadi si pattern-nya tuh sama Tapi sebenernya warnanya tuh beda banget Untuk yang powder-nya dia agak sedikit Warna hijau tua gitu Dan untuk yang cushion-nya agak lebih mudah sedikit Nah oke kita balik lagi ke cushion-nya ya Menurut aku packaging dari si cushion-nya aku suka banget Kenapa? Karena dia bentuknya kotak dan tipis Kalian bisa liat, ini tuh tipis banget menurut aku Dan di dalamnya kalian udah punya kaca Yang masih pake shield Terus ada puff-nya, puff cushion Dia puff-nya lembut banget juga Dan pas kalian buka ini Kalian masih ada shield-nya gitu Aku suka packaging-nya, tapi untuk pemilihan Apa namanya? Pemilihan material untuk cushion-nya tuh Agak sedikit ringki menurutku Jadi kayak Kalian bisa denger Dia tuh kayak kerekan-kerekan gitu Gitu aja sih Kayaknya mungkin emang mereka pengennya tuh Cushion-nya tuh kayak ringan Dibawa kemana-mana gitu loh Jadi si pemilihan material-nya juga mungkin Agak sedikit tipis gitu Tapi aku gak masalah sih Sama si packaging-nya Apalagi kalau misalnya produknya bagus Nah oke Untuk selanjutnya Aku mau buka Si Cushion-nya Jadi ini tuh ada tulisan gitu Kayak You got an A plus in looking gorgeous Gitu Si cushion-nya Terus aku buka Ini aku di shield yang Honey Dia isinya Dia isinya bener-bener full Banyak gitu sih Pas aku tap Gini juga Isinya langsung keluar banyak Ini warnanya Tapi ini bagus sih Tapi aku gak tau kalau misalkan terus dipoke Tap Kotor Gak apa-apa udah kotor Dia jangan terlalu tap Dalam banget ya Karena dia isinya tuh full Sampai Atas gitu loh Aku mau langsung Pakai di bagian sini Ini aku gak pake primer Dan yang sebelah sini Nanti aku akan pake primer ya Aku akan Pakai di bagian yang gak pake primer dulu Kayaknya tuh Sedikit Sedikit Banget kegelapan Di kulit aku Kalau aku pilih shade yang Agak terang Disini mungkin Agak sedikit Keterangan It's okay Ini adalah First impression Aku pake Si cushion ini Karena aku baru aja Sampai cushion-nya Jadi aku kayak Aku mau pakein langsung gitu Di depan kamera Aku punya sedikit Batas jerawat disini Kalau misalkan kalian Notice tadi Terus sekarang Kayak udah Ketutup gitu loh Oke untuk pemakaian sebelahnya Kayaknya Warnanya agak Pas sih di aku Semoga aja Ini gak oxidize-nya Jadi Warna ini tuh Udah cocok banget Di aku Udah pas banget Untuk tekstur Aku suka banget Ini cushion yang Enggak Apa ya Aku tuh Kalau misalnya pake cushion Selalu kayak Ngerasa Dia tuh terlalu watery Gitu Jadi kayak Kekulir akunya Jadi gak enak Gitu loh Jadi kayak Pas di tap tuh Kayak Ada suara Set-set Itu tuh Lime cap gitu Tapi ini enggak Ini tuh teksturnya Kayak bener-bener Lebih creamy Sedikit Daripada cushion-cushion Yang lain Aku suka banget Dan dia langsung Kayak Nutupin Bakas jerawat aku juga Ini gak kerasa Berat sama sekali Kamu gak akan Ngerasa bahwa Kamu gak akan ngerasa bahwa Kamu pake cushion Atau pake Foundation Di atas muka kamu I love it Oke untuk yang disebelas ini Aku pake primer Aku pake primer Yang untuk Pari-pari Dan aku mau pake Langsung Coveragenya Menurut aku medium Full Kalau misalnya kalian Mau build lagi ke full Dia bisa banget Bekas jerawat Oke untuk kiri-kanan Aku udah pake Sejauh ini Tidak terlihat Oxidize Di muka aku Sejauh ini Dan ini juga Yang sebelah sini Berarti udah agak Sedikit mengering Tapi gak oxidize juga Aku suka banget Sama hasil Dari si cushion-nya Karena dia kan Cushion-nya tuh Teksturnya tuh Lebih ke cream Sedikit lebih padat Jadi aku suka banget Pas diaplikasiin Dia gak kayak nempel-nempel Ke puff-nya lagi Jadi pas diaplikasiin tuh Dia udah tetep aja Di muka aku Di kulit muka aku Terus aku mau set Pake powder-nya Dari Luxe Cream juga Kalau dua ini Disatuin Dikombo-in Gimana gitu Hasilnya kan Bagus banget Tapi nanti juga Aku akan tes Di lain video Aku akan tes Gak pake powder Luxe Cream-nya Tapi hari ini Aku mau set Pake powder-nya Luxe Cream Untuk di bawah matanya Aku mau pake Peach A Puff Untuk powder-nya Aku pake yang Butter Cream Nah kalian bisa liat Ini yang udah aku set Pake powder Liat dia Kayak halus Banget gitu Dan Sebenernya yang Gak pake powder Juga dia kayak Masih glowing gitu Dan gak crack Di bawah mata aku Aku selesai set Untuk daerah bawah mata Dan aku mau set Lurur wajinya Pake brush Wah aku ngerasa Pake Cushion sama powder-nya Jauh 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 Lebih Bagus lagi Untuk nesetnya Parah Ini enak banget Kulit aku gak kerasa Kayak aku pake apa-apa Tapi Coverage-nya Bagus banget Dia gak bikin Kulit aku kering Sama sekali Sedang kalian tau Kulit aku kering Dan hasil Dari Cushion dan powder-nya Juga bagus banget Ini karena First apply ya Gak tau nanti Udah berapa jam Aku pake Bagus banget Pokoknya hasil Dari Cushion dan powder Lucks Kerennya Aku suka banget Untuk first apply Dia cakep banget Warnanya Warnanya Masuk ke skin tone aku Semoga aja Dia gak oxidize Nanti aku akan Update lagi ke kalian Kalo misalkan Si Cushion ini oxidize ya Aku sekarang tuh Mau wear test Mungkin Wear test 6 jaman gitu Aku gak akan 12 jam 6 jaman aja Kayaknya Aku akan benerin dulu Make up aku Nanti aku akan balik lagi ya Halo semuanya Aku mau update Jadi Aku lupa banget Tadi aku ngasih tau ke kalian Aku first apply Itu jam berapa sih Tadi aku first apply Itu jam 10 pagi Terus selesai make up Itu jam setengah Sebelasan Dan sekarang Udah jam 16.22 Berarti Sekarang jam setengah 5 sore Dan aku udah pake Cushion ini tuh Sekitar 6 setengah jam 6 jam pas Kayaknya Karena make up aku Selesai jam setengah Sebelas Oke 6 jam pas Dan Surprisingly Ini gak Sudahir sama sekali Mungkin emang ada bagian Beberapa yang Crack di bagian smile line Dan di under eye aku Ini under eye aku Crack Lumayan sih Kayak ini hilang gitu Dan di bagian hidung Aku agak sedikit berminyak Di bagian hidung Tapi dia Enggak Ilang gitu loh Misalnya ini berminyak Di bagian hidung aku Ini gak ilang Terus di bagian yang lainnya Ini masih kayak Biasa banget gitu Terus tadi aku Masak, makan, tidur Karena aku di rumah Masak, makan, tidur, nonton Tapi aku nonton tuh Nonton drama tuh Sampai sedikit agak nangis Tapi Masih gak Gak keliatan bahwa Ada bekas tangisannya Gitu juga Enggak Terus ini bagus sih Untuk pemakaian 6 jam Menurut aku ini Salah satu cushion yang Approved banget di aku Karena bagus banget gitu Ini bener-bener Aku Belum touch up sama sekali Serius aku gak Touch up sama sekali Sama 6 jam itu Bukan aku tidur Apa-apa Aku gak touch up sama sekali Jadi ini adalah hasil Ya hasil benerannya lah Gitu Di kulit aku Lihat Banget Bagus Semoga kalian terbantu Dengan video aku kali ini Semoga kalau misalnya Kalian pengen beli Cushionnya Kalian harus tahu Shade apa yang cocok Untuk kalian Karena Aku takut kayak Keterangan atau kegelapan Karena tadi yang aku bilang Shade-nya cuma ada 5 Dan itu Di aku sih ya Agak sedikit Membingungkan gitu Like video Kalau suka Dislike aja video Kalau gak suka Sampai ketemu di video Aku berikutnya Bye-bye 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 Bye